Penistaan agama dengan murtad itu apa? Bedanya ya, penistaan agama itu kan ekspresi Menistakan agama Nek murtad itu ada hukumnya sendiri Pak Menistakan agama itu melecekkan agama Bisa murtad Merupakan pelecekan agama jika diekspresikan dengan Misal Mohon maaf ya Tapi tak kayak itu contoh terus aku Mengucapkan kata-kata tidak enak gitu ya Ya tapi misal Allah SWT maaf tahu ya Itu kan melecekkan agama itu Murtad juga itu Jadi melecekkan agama itu bisa berefek murtad Bisa berefek melecekkan agama Ngisingi Quran kan melecekkan agama Tapi enggak murtad kan Tapi dosa besar ya Ngisingi Quran Kan ada tuh di video Ada yang ngegek di Quran itu Ada Memang itu cari gara-gara itu Tapi yang jelas Murtad ada hukumnya sendiri Pak Murtad kalau dalam hukum Islam Hukum bunuh ya Dimunuh sebenarnya Orang murtad itu kalau enggak tobat dibunuh Mengapa? Karena orang murtad itu berbahaya Orang murtad itu orang Islam yang sudah tahu Dalamnya Islam Kemudian murtad kan bisa ngetrek-ngetrek itu Maka hukumnya dibunuh kalau enggak tobat Harus diminta tobat Kalau enggak mau tobat dibunuh Itu murtad Tapi kalau melecekkan agama ya Macem-macem nanti lihat tingkatannya Kalau seperti yang di Jawa Barat itu Itu pelecehan agama yang sudah Berganda itu Pak Ternyata berita Setelah kita dapat beritanya Berlapis-lapis itu pelecehan agamanya Sekarang sudah ditahan ya Alhamdulillah muka-muka Sekarang ada solusi Dan jangan sampai Pemerintah kalah Atau pendekat hukum kalah Dengan getaannya orang itu